Halo sahabat biografis pada video kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan ruler di clip studio paint jadi kalau kalian misalnya masih pemula dan belum tau cara menggunakan ruler di clip studio paint maka kalian wajib tonton video ini sampai habis karena disini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan ruler di software clip studio paint yang dasar yang dasar gitu jadi minimal kita tahulah cara menggunakannya gimana kan sayang ada fitur tapi tidak digunakan nah disini ruler itu ada di bawah frame nah ini kan kalian bisa lihat ruler itu ada banyak banget saya akan menjelaskan apa yang sudah saya tahu saja ya teman-teman kalau misalnya ada yang kurang kalian boleh kok sarankan di bawah di kolom komentar biar bisa menambah ilmu saya juga jadi cara penggunaan ruler ini saya hapus dulu ya penggunaan ruler ini kita buat dulu layer baru setelah kita membuat layer baru ini misalnya kita menggunakan diliat nah ini kan seperti ini tinggal tarik aja kemana-mana dan disini ada dua cara penggunaan ruler ruler itu bisa kita gunakan dengan langsung menarik dari sisi ke sisi seperti ini dan kita juga bisa kita juga bisa menariknya dengan sambil menggunakan shift agar garisnya itu sejajar misalnya misalnya saya buat seperti ini kan nah ini itu bebas membuat miring bagaimanapun tapi kalau kita pakai shift dia langsung otomatis lurus seperti ini nah nampakkan ada tulisan shiftnya nah seperti itu jadi itu perbedaan yang pertama kemudian cara menggunakan ruler caranya itu misalnya ini saya buat garis saya buat garis nah ini kalau kita tambah layer baru kan rulernya itu hilang jadi cara menggunakan ruler ini ini tuh bisa dibilang garis ini itu garis hayal gitu kan jadi dia nggak betul-betul ada di karya kita jadi kalau kita ingin membuat garis nya ada kita tinggal dimakan di satu bisa pen tool bisa pensil tool bisa brush terserah mau gunakan yang mana misalnya saya pakai g-pen tinggal tarik aja nah dia langsung mengikuti garis diurus tadi nah kalau di luar kan seperti ini tapi kalau kita pas menggariskan di atas garis dia akan langsung mengikuti ruler yang sudah kita buat tinggal sesuaikan deh kalian itu maunya garisnya itu sebagai apa ya ubah brush tool atau pen tool terserah nah ini itu yang pertama kemudian mana tadi ada curve tool jadi curve ini itu membuat lingkaran cara memakainya itu seperti kalau kalian pernah menggunakan ada illustrator atau corel draw ada pen tool kan nah cara menggunakannya itu menurut saya kurang lebih sama seperti itu kita klik dulu satu titik kemudian kita klik titik lain tahan kalau mau kita bulatkan nah seperti ini ini kemudian klik lagi nah seperti itu sampai dia kembali ke titik awal cara penggunaannya tetap sama seperti yang tadi kita gambar di atas garis hayal yang sudah ada nah tekan kemudian ada figure ruler figure ruler ruler ini ini ada tiga jenis yang bisa digunakan misalnya kita mau buat peta otomatis sudah ada bentuknya tinggal kita sesuaikan nah kemudian bisa kita putar-putar setelah kita tentukan ukurannya lalu bisa diputar bisa di klik lagi seperti itu cara penggunaannya tetap sama kita menggambar di atas garis hayal yang sudah kita buat dari silu ruler ini disini ada tiga yang bisa kita pilih rectangle ellipse dan polygon ya sesuai kebutuhan lah saya gak pernah menggunakan ini sih tapi mungkin ada yang bisa berguna untuk teman-teman kemudian ada ruler pen nah ruler ini ini seperti biasa aja nah seperti kita menggunakan pen tapi ada sesuatu yang istimewa dari silu misalnya saya membuat titik awal saya disini kan kemudian saya ingin membuat garis itu dari titik ini misalnya ke ujung bawah ini kesini misalnya itu caranya kita cukup mengarahkan kursor kita ke arah yang kita mau lalu kita menekan shift nah garisnya langsung keluarkan teman-teman nah sangat mudah tergantung kursor kita dimana tapi dia harus ada titik awal tadi ya titik awal yang disini dijadikan panutan patokan dari si garis yang akan kita buat nah ini kan terserah mau kemana kursornya misalnya kesini tekan shift aja kalau kalian sudah cocok dengan garisnya klik nah lepas shiftnya kalau kalian terasa udah cocok nah uniknya di ruler pen ini garisnya itu bisa bersambung nah ini kan titik terakhir saya tadi disini kemudian saya arahkan lagi kursor saya kesini kesini misalnya saya tekan shift lagi nah dia langsung terhubung ke titik terakhir tekan shift lagi terhubung lagi ini sangat membantu saya rasa untuk membuat bangunan hmm water-water background gitu ya kan karena dia berdasarkan dari titik ke titik nah nih kalian akan lihat itu suka-suka saya karena yang penting saya tekan shift nah gambarnya tetap sama kita buat diatasnya nah dia akan ikut dari sini nah seperti itulah kira-kira untuk penggunaan hmm gimana tadi ya ruler pen kemudian ada special ruler special ruler ini oh ya sorry agak-agak lupa saya hapus itu ya jadi special ruler ini itu fungsinya itu sepertinya bisa sangat bermanfaat untuk membuat efek-efek misalnya pertarungan gitu action jadi special ruler ini sekali kita tarik nah ini misalnya saya tarik ini ini kan udah ada garis hayalnya nih teman-teman sekali kita tarik rulernya itu akan berlaku ke semua canvasnya kalau yang tadi kan enggak cuma bisa berfungsi di atas garis hayal yang udah kita buat kalau ini tidak nah ini saya kasih contoh ya misalnya ini saya buat pas di atas garisnya sebenarnya saya mau buat di bawah kita lurus nih teman-teman kan efek-efek untuk bergerak-bergerak gitu sangat bagus ini gak akan bisa kalian kalau misalnya lihat saya tarik di atas ini tidak akan bisa dia akan tetap ke samping sangat berguna sekali special ruler ini untuk membuat efek karena dia berlakunya langsung satu satu canvas kalau yang tadi kan kita harus gambar tepat di atas dari saya kalau ini tidak kemudian ada guide guide ini kurang lebih gak ada yang terlalu spesial karena dia itu cuma menjadi patokan gitu saya hapus saja biar gak bingung dari guide ini gak ada yang spesial misalnya saya buat uniguy seperti ini dia itu tetap menggambarnya bisa di atas garisnya dan ini istimewanya garis ini itu bisa ditambah beberapa gitu kan jadi berfungsinya bisa banyak untuk seperti ini itu bakal bisa semua nah istimewanya itu walaupun kita mengganti layer garis ini tetap bisa kita gunakan jadi kalau yang lain kan kita pindah layer dia hilang kalau yang ini enggak walaupun kita pindah layer dia tetap bisa kita gunakan nah makanya itu dia mungkin dibilang gak ya kita patokan gitu nah ini kan saya ganti ganti layer kan dia tetap bisa digunakan dari saya kan rulernya tadi ada disini layer lain seperti itu kemudian perspektif ruler perspektif ruler ini digunakan untuk kita mengetahui garis perspektif dari suatu gambar yang akan kita buat cara menggunakan perspektif ruler ini itu kita harus menggunakan dua garis untuk menemukan titik dari sudut perspektif yang akan kita buat saya juga agak kurang paham sistem kerja yang profesional perspektif ini gimana tapi kurang lebih itu kita misalnya saya mau membuat tembok yang perspektif disini jadi kita tarik satu kegini kemudian kita tarik lagi disini nah dia jadi kan kalau perspektif itu makin lama makin kecil kira-kira seperti inilah dia harus bertemu garis dengan garis itu sehingga membentuk sudut titik sudut untuk perspektif yang akan kita buat jadi dia itu benar-benar dua garis nah ini kan saat saya tarik nah ini kan disini sudutnya yang akan kita buat kalau saya beser berarti sudutnya disini tergantung dimana sudut dari dua garis yang kita buat ini teman-teman titik temunya dimana gitu nah ini kalau kalian ada ilmu lainnya tentang perspektif ini bisa memberitahu saya karena saya rasa perspektif ruler ini lebih useful lebih berguna dari yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini pasti ada fungsi atau cara menggunakan lainnya yang lebih baik nah kemudian lanjut ya kemudian ada symmetrical ruler nah ini itu juaranya banget untuk portrait yang benar-benar hadap ke depan atau kalian membuat motif atau membuat ilustrasi yang membutuhkan cermin atau mirror cara penggunaannya itu kita klik symmetrical ruler kemudian misalnya kalian menggunakan rulernya itu kanan-kiri gini-gini kanan-kiri gitu kan cerminnya kita tinggal tarik aja seperti ini tekan aja seperti itu kalau mau ke atas misalnya dia bisa ke samping juga loh tapi kita tes untuk ke atas kemudian saya gambar deh nah langsung kan seperti itu kira-kira saya senang menggunakan symmetrical ruler ini untuk membuat ilustrasi kayak kaligrafi gitu kan teman-teman apalagi kayak buat doodle kan kecil gitu bagus kan menurut saya fungsinya itu sangat bagus sekali disini untuk buat ilustrasi ilustrasi seperti ini itu wah sangat berguna kalau untuk orangnya bisa juga dan selain ini kita itu juga bisa tarik dari samping misalnya mau atas bawah gitu cerminnya boleh tinggal tarik di tengahnya seperti ini nah kemudian kita buat baru dia kalau kita buat garis baru garis yang lama ini gak berfungsi ya teman-teman jadi dia berpatokannya kalau simetrika ini ke garis yang paling baru bagus banget kan ya ini mengetahukan ada teman-teman yang merasa ini sangat berguna untuk teman-teman saya membagitahukan apa yang saya rasa bisa berguna dan teman-teman pemula belum tahu fungsinya seperti itu jadi kan bisa lebih giat lagi belajar mempelajari digital art dan juga software web studio pengennya gitu kira-kira wah gak terasa pembahasan tentang ruler ini saja sampai selama ini itu saja saya rasa yang bisa saya bagikan seputar penggunaan ruler semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel blograficia blograficia supaya channel ini semakin berkembang dan kita juga semakin sering sharing ilmu bersama terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati terima kasih